. Dubai. Kota ini terdapat di Negara Uni Emirat Arab, UEA. Dubai sendiri terletak di sepanjang pantai Tenggara Jasirah Arab serta berada di selatan Teluk Persia. Kota Dubai terdiri dari padang pasir, akan tetapi kini sudah berubah menjadi salah satu kota paling maju di dunia. Seiring berjalannya waktu, kota ini telah berkembang menjadi tujuan wisata bagi kaum elit kebanyakan. Tidak hanya itu, Dubai juga menjadi markas untuk berbagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Salah satunya yang paling terkenal adalah Menara Burj Khalifa, gedung ini mendapat gelar sebagai gedung tertinggi di dunia. Namun bagi sebagian orang awam mungkin tidak akan menyangka, di balik kemewahan dan gemerlapan itu semua, terdapat sisi gelap dari kota dengan julukan City of Gold atau Kota Emas. Selain yang pernah ramai di diperbincangkan adanya makanan yang terbuat dari emas, ternyata Dubai juga mempunyai kota emas. Namun, Kota Emas yang dimaksud di sini adalah sebuah kota bernama Sonapur. Dalam bahasa India, Sonapur memiliki arti Kota Emas. Sonapur menjadi kemp para pekerja bangunan yang sudah bekerja bertahun-tahun membangun kota, dan letaknya berada di pinggiran kota Dubai. Sebagian besar penghuni kemp adalah pekerja asal India, Pakistan, Bangladesh, dan Cina. Kabarnya Sonapur tidak terdaftar dalam peta, sehingga para pekerja ini tidak bisa untuk bepergian kemana-mana, dikarenakan pasport mereka disita. Dikabarkan bahwa mayoritas penduduk Dubai adalah pria. Tercatat sebanyak 70 persen populasi yang berada di Dubai adalah pria, dan mayoritas penduduknya bukanlah orang asli Uni Emirat Arab. Para penduduk tersebut kebanyakan adalah imigran yang berasal dari negara India, Bangladesh, Pakistan, serta Cina. Para pria ini kebanyakan adalah pekerja bangunan atau pebisnis yang meninggalkan negeri asalnya untuk mencari peluang di Dubai. Meskipun didominasi oleh orang dari berbagai belahan dunia, ada beberapa fakta mengatakan di Dubai masih banyak rasisme. Diketahui orang yang berasal dari Eropa dan Amerika Utara akan mendapatkan gaji dua kali lipat dari yang lainnya, meskipun mengerjakan pekerjaan di perusahaan yang sama. Bahkan, terkadang ada syarat pekerjaan di Dubai yang mengatakan hanya menerima orang-orang dari Eropa. Dikenal sebagai negara maju dan berkembang, Dubai ternyata tidak membebaskan orang untuk berpendapat. Di Dubai, seseorang bebas dalam hal berpendapat selama sesuai dengan kepentingan pemerintah. Media tidak bisa sembaranagan mengangkat berita terkait kota Dubai, bahkan dulu ada peraturan yang mengatur media dan jurnalis untuk tidak mengangkat berita yang menyudutkan Dubai. Jika seseorang nekat mengangkat isu yang menyudutkan Dubai, maka siap-siap semua hal yang dimiliki akan hilang, dipenjara, hingga dideportasi. Oleh sebab itu, kebanyakan orang akan memilih tutup mulut. Seperti yang kita ketahui, Dubai berkembang dengan sangat cepat. Salah satu faktornya adalah banyak pekerja yang dipekerjakan untuk membangun kompleks dan bangunan baru. Dampak dari hal ini adalah banyaknya limbah dari lokasi konstruksi, sedangkan fasilitas pengolahan limbah tidaklah secepat dalam pembangunan kotanya. Akibatnya banyak para pebisnis yang memilih membuang limbahnya asal-asalan, sehingga hal ini membuat lingkungan sekitarnya menjadi lebih buruk. Dubai juga pelaku reklamasi yang giat, sedangkan proyek reklamasi dapat menyebabkan perubahan lingkungan hidup. Alkohol adalah minuman yang diperbolehkan untuk wisatawan dan non-muslim. Untuk membeli minuman ini, diperlukan kartu khusus atau visa turis. Kamu dapat menikmati minuman beralkohol ini hampir di setiap hotel, seluruh klub malam, dan bar kecuali hotel kecil. Umumnya, tempat hiburan malam ini berada di hotel dan ada lebih dari 500 di antaranya di Dubai. Siapa sangka, bukan cuma minuman beralkohol, pekerja seks komersial juga tersebar di kota ini, kisah pelacuran di kota padat ini juga cukup tinggi. Salah satu media internasional melaporkan bahwa pelacuran di Dubai tinggi karena gaji pekerja seksual ini juga tidak main-main melebihi dari gaji seorang pembantu rumah tangga. Bahkan melebihi gaji kantoran di Indonesia mungkin, yaitu 1,8 juta dalam waktu satu jam. Mayoritas pekerja seksual di Dubai adalah wanita yang berasal dari Siberia, Pakistan, Afganistan, Cina, Rusia, dan lain sebagainya. Seperti yang umum terjadi di negara-negara atau kota-kota kebanyakan, korupsi di kota ini juga tergolong cukup tinggi, bukan hanya di negara-negara yang baru berkembang saja, tapi korupsi di Dubai paling banyak dilakukan di bidang konstruksi bangunan. Sebab, bisnis properti di negara ini sangat bagus dan bahkan banyak koruptor di dunia yang mencuri uang di bidang properti. Setidaknya kota ini mempunyai banyak konstruksi setiap tahunnya. Akibatnya, banyak penggelapan dana dan pembelian bahan konstruksi secara ilegal. Anda dapat mendukung channel kami dengan cara like, tekan tombol subscribe, dan share ke seluruh media sosial Anda ataupun ke grup keluarga Anda bila perlu, dan tinggalkan komentar positif untuk kami. Atas segala kekurangan dari kami, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.